Ya pemeriksa 30 rumah semi permanen di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara juga ludes terbakar. Kebakaran juga merambat ke ruang kelas sekolah yang berada di sekitar yang mengakibatkan aktivitas ujian tengah semester siswa harus terhenti. Api dengan cepat membakar rumah semi permanen di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Api pun menjalat ke rumah lain yang terbuat dari material kayu yang mudah terbakar. Tak hanya membakar sekitar 30 rumah, api juga merambat ke lantai 2 Sekolah Harapan Kasih. Akibatnya ujian tengah semester yang sedang dilakukan oleh SMP dan SMA Harapan Kasih dihentikan. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan.